Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kamu lagi cari HP 1 jutaan, mungkin salah satu dari HP ini cocok buat kamu Karena di video kali ini kita akan membandingkan antara Xiaomi Redmi 10A dengan Realme C31 Dimana keduanya ini dijual dengan harga yang sama, yaitu 1,5 jutaan Disini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana Dan gak usah pake lama, langsung saja kita mulai videonya Untuk urusan desain, kedua HP ini memiliki beberapa kesamaan Seperti bentuk bodinya yang sedikit melangkung atau unibody Cover belakang yang menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff dan bertekstur Sampai port chargernya yang sama-sama masih menggunakan port micro USB Untuk sensor sidik jari, di kedua HP ini sudah ada, tapi untuk letaknya berbeda Di Redmi 10A terletak di bagian belakang bodi, dekat dengan framing kamera Sedangkan di Realme C31 lebih kekinian, karena sudah terletak di bagian samping Jadi satu dengan tombol power Lalu untuk tampak depan atau layar, kedua HP ini menggunakan konsep layar yang sama Yaitu water drop screen Disini Redmi 10A memiliki ukuran layar sebesar 6,53 inch Dengan resolusi yang masih HD+, 720 x 1600 pixel Untuk panel layarnya, menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate hanya 60Hz Sedangkan untuk Realme C31, disini memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch Dengan resolusi yang juga masih HD+, 720 x 1600 pixel Untuk panel layarnya juga sama, menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate hanya 60Hz Disini kalau untuk saturasi warna dan kecerahan layarnya, tentu ada sedikit perbedaan Tapi lebih ke suhu warnanya saja Dan yang jelas, kualitas warna yang dihasilkan kedua HP ini terlihat standar saja di kelas harganya Tidak ada yang terlalu menonjol Karena keduanya menggunakan panel layar dan resolusi yang sama Jadi kalau untuk urusan desain, tinggal disesokkan saja Dengan selera kamu yang mana Tapi kalau buat saya, look dari Realme C31 terlihat lebih kekinian Sedangkan untuk urusan spesifikasi, Redmi 10A dibekali dengan kapasitas 3x64GB Sedangkan Realme C31 sedikit lebih kecil, hanya 3x32GB Lalu untuk chipsetnya, Redmi 10A dibekali dengan chipset Mediatek Helio G25 Octa-Core 1,5GHz Yang berfabrikasi 12nm, dengan GPU support PowerVR GE8320 Sedangkan untuk Realme C31 dibekali dengan chipset Uni SoC T612 Octa-Core 1,8GHz Yang berfabrikasi juga 12nm, dengan GPU support Mali-G57 Untuk chipset yang digunakan, disini lebih unggul Uni SoC T612 yang ada di Realme C31 Karena terbukti, mampu menghasilkan skor Geekbench yang lebih tinggi Dibandingkan Redmi 10A Lalu untuk urusan pada sensoran, di Redmi 10A kurang lengkap Karena sensor penting seperti magnet dan gyroscope tidak ada Sedangkan di Realme C31 sudah lengkap Sensor penting seperti magnet dan gyroscope sudah ada Jadi lebih menarik pastinya Geser ke bagian daya tahan baterai Redmi 10A dan Realme C31 dibekali dengan kapasitas baterai yang sama Yaitu sebesar 5000mAh Dengan kecepatan isi daya juga sama Hanya mentok di 10W saja Jadi kalau untuk sensor baterai, disini sudah sama kuat Dan masih cukup bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian Tergantung pemakaian masing-masing saja Lalu untuk urusan performa, kedua peni saya coba buat main PUBG Mobile Disini untuk settingan grafik yang dihasilkan cukup berbeda Redmi 10A hanya bisa di settingan grafik smooth medium Dan mentok di balance medium saja Sedangkan Realme C31 mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi Smooth high, balance high, dan bisa mentok sampai SD high Untuk gameplaynya disini cukup berbeda Karena berasa lebih ringan dan lancar di Realme C31 Dibandingkan Redmi 10A Ini dikarenakan Realme C31 dibekali dengan chipset yang lebih powerful Apalagi untuk gyroscope-nya Di Realme C31 juga sudah berjalan dengan baik Dan terbilang responsif di kelas harganya Jadi mampu memberikan experience yang lebih Sedangkan untuk Redmi 10A performanya biasa saja Dan bisa dibilang kurang cocok untuk tipikal game yang seperti ini Dan lebih cocoknya untuk game yang ringan dan santai saja Jadi kalau untuk urusan performa, Realme C31 jelas lebih unggul disini Dan lebih bisa diandalkan Lanjut untuk urusan sistem, Redmi 10A berjalan di Android 11 basis MIUI 12.5 Yang dimana untuk tampilannya cukup simple serta mudah dipahami Sedikit like atau delay tentu masih ada dan wajar menurut saya Namanya juga HP 1 jutaan Disini pilihan tampilan seperti tema wallpaper sampai font lumayan banyak Ada di aplikasi tema bawaan Untuk fitur rekam layar dan screen mirroring disini juga sudah ada Sedangkan untuk Realme C31 berjalan di Android 11 basis Realme UI R Edition Disini saya perlu tegaskan kalau UI jenis ini sangat minim kostumisasi Dan lebih fokus ke sistem yang lebih ringan dan stabil Jadi kalau untuk tampilan UI nya Jujur lebih menarik UI di Redmi 10A Dibanding Realme UI R Edition yang ada di Realme C31 Disini juga ada yang harus kamu garis bawahi Karena ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada Seperti aplikasi tema, gallery atau album diganti dengan Google Photo Dan aplikasi pengelola file diganti dengan file dari Google Tapi untungnya untuk fitur screen mirroring dan rekam layar masih ada Dan dari segi spesifikasi disini ternyata lebih unggul dari Realme C31 Karena memiliki chipset yang lebih powerful Sensor yang lebih lengkap dan performa gaming yang lebih lancar Sedangkan untuk Redmi 10A hanya unggul dari kapasitas memori yang lebih besar Dan tampilan UI nya yang lebih menarik Dan untuk poin yang terakhir kita akan dibandingkan dari sektor kameranya Redmi 10A dibekali dengan 13MP kamera utama Plus 2MP kamera bokeh Untuk kamera selfie nya sebesar 5MP Sedangkan Realme C31 dibekali dengan 13MP kamera utama 2MP kamera bokeh plus 2MP lensa black and white Untuk kamera selfie nya sama dengan Redmi Sebesar 5MP Di sini untuk megapixel kameranya kedua HP ini kurang lebih sama Tidak ada yang terlalu menonjol Untuk fitur yang ditawarkan juga tidak terlalu banyak perbedaan Lalu kalau untuk hasil kamera belakang Baik Redmi atau Realme sudah mampu menghasilkan foto yang lumayan di kelas harganya Asal kita cepat fotonya di kondisi cahaya yang cukup dan dari angle yang tepat Karena kalau kita ambil fotonya di kondisi minim cahaya Hasilnya bakal kurang maksimal dan banyak noise Di sini yang membuat beda lebih ke saturasi warnanya saja Jadi kamu bisa nilai dan koreksi kira-kira kamu lebih suka yang mana Hasil foto dari Redmi 10A atau Realme C31 Sedangkan untuk hasil kamera selfie nya Kedua HP ini dibekali dengan resolusi yang sama 5MP Jadi untuk hasil jabatan gambarnya Jujur tidak bisa berharap terlalu lebih Karena megapixel kamera yang tidak terlalu besar Tapi kalau dari apa yang saya lihat Hasil foto dari Redmi terlihat lebih cerah Jika dibandingkan dengan hasil dari Realme C31 Di sini kamu juga bisa bantu nilai dan koreksi Dari semua poin yang sudah kita bahas Ternyata kedua HP ini memang bikin galau Karena memiliki keunggulan masing-masing Tapi kalau buat saya Realme C31 lebih menarik di sini Dibandingkan Redmi 10A Dari segi desain Realme C31 memiliki look yang lebih kekinian Dari segi spesifikasi Redmi 10A memang unggul dari kapasitas memori yang lebih besar 64GB Sedangkan C31 hanya 32GB Tapi Realme C31 tetap lebih menarik Karena dibekali dengan chipset yang lebih powerful Sensor lebih lengkap Dan performa yang lebih lancar pastinya Jadi kalau ditanya mending pilih mana Jujur saya sih bakal pilih Realme C31 aja Karena memiliki spesifikasi yang lebih mumpuni Kalau memori nya kurang besar Kamu juga bisa ambil kapasitas yang lebih besar 4x64GB Di sini kalau diantara kamu ada yang menggunakan salah satu dari HP ini Kamu juga bisa banget sedih pengalaman selama penggunaan bagaimana Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!